Selamat berjumpa kembali dengan channel Petrus Suryana dari kota Batik Pekalongan yang kali ini saya berjalan-jalan masuk ke wilayah Masjid Al-Fairus Pekalongan yang sangat bagus itu. Beberapa informasi penting mengenai Masjid Al-Fairus Pekalongan ini. Berada di jalan Dr. Sutomo Baros, Pekalongan. Berada di pinggir jalan Pantura sebelah barat terminal bis kota Pekalongan. Sehingga Masjid ini banyak dikunjungi para pengendara dari luar kota. Masjid ini bentuk dan tradisinya mirip dengan Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah. Kemiripannya terlihat pada saat momen buka puasa di bulan Ramadan. Pada saat buka puasa, Masjid ini selalu menyajikan air zam-zam dan kurma sebagai menu berbuka puasa. Kawan-kawan oleh karena itulah pada saat itulah Masjid ini selalu dipadati oleh para pengunjung. Baik pengunjung dari dalam kota Pekalongan sendiri maupun dari luar kota. Di sini sering dijadikan tempat istirahat dan ibadah. Artinya yang masih perjalanan jauh. menuju kota Semarang dari kota Metropolitan Jakarta atau Bandung yang tidak melintasi atau melewati jalan tol atau keluar dari tol Pekalongan Bisa mampir ke rest area Masjid Al-Fairus. Posisinya dengan grosir stono tidak jauh. Masjid ini terletak kiri jalan. Sebelum terminal bis kota Pekalongan. Masjid ini besar dan bersih. Serta parkiran mobil atau motor yang sangat luas. dan juga tersedia rumah toko atau oleh-oleh atau ruko di sebelah timur Masjid ini. Ada berjejer ruko rumah toko. Istimewanya lagi adalah banyak tersedia kamar mandi dan air melimpah. juga ada jasa pijat capek-capek. Sering ada di kompleks wilayah ini atau bisa minta bantuan petugas yang ada di sini untuk mencarikan. bila dari perjalanan jauh. Selain beribadat, beristirahat, ada penjual makanan di kompleks masjid ini dan banyak kiosk batik. untuk wisata religius, Masjid Besar Alfairus ini sebaiknya termasuk salah satu tempat untuk di kunjungi. Sekian dan terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.